Sebelum menonton Tekan tombol like Tekan tombol subscribe Tekan tombol loncengnya Halo assalamualaikum semuanya Di video kali ini kita menyajikan menu 1 minggu ya teman-teman Dari hari Senin sampai hari Minggu Ditonton sampai habis ya Senin gulai udang jengkol Ini dikawani sama bening sawi pahit dan cabai rawit Nah yang pertama aku rendam jengkolnya dulu ya Semalaman lalu aku rebus pertama Dan yang kedua juga aku rebus ulang Nah ini pakai daun salam lalu digeprek nanti ya Nah ini bahan-bahannya Ini bumbu gilingnya Nanti kita giling pakai blender aja Lalu ini jengkol udang Dan ini nanti untuk ditumis ya Ditumis-tumis pakai bumbu giling nanti Terus ini ada santan encer dan santan kental Nah ini bahan-bahannya tinggal di screenshot Nah ini kita giling aja pakai blender ya Aku pakai air biar halusnya merata Nah ini sudah halus ya teman-teman Lanjut kita tumis Nah ini pakai minyak panas Kita tumis semua bumbu gilingnya Lalu kita masukkan seri geprek Daun kunyit Daun jeruk Daun salam Dan Mengkuas geprek Nah ini kita aduk sampai merata Dan udah matang kayak gini Lalu kita masukkan udangnya ya teman-teman Nah ini udangnya Diaduk-aduk hingga merata bumbunya Dan udah berbau warna Kita masukkan santan encernya ya Nah ini kita tunggu mendidih Lalu kita masukkan jengkolnya yang udah digeprek tadi ya Ini udah empuk si jengkolnya Nah jangan lupa taruh garam dan gula Nah jadi mereka itu Menyerap garam dan gulanya ya di awal Terus lanjut kita masukkan santan kentalnya Kalau udah mendidih yang kedua kali ya Nah ini kita aduk-aduk terus Lalu kita masukkan perasan jeruk nipis Ya aku suka banget nih pakai perasan jeruk nipis Ya biar seger Lanjut aku tambahkan juga asam kandisnya Jadi biar lengkap semua bahan-bahannya Komplit deh Nah ini udah mulai matang tuh Jengkolnya empuk banget Udangnya gede-gede ya Nah ini kita aduk-aduk dulu ya Supaya merata Nah ini kalau aku udah matang santan kental Jangan lupa terus diaduk ya teman-teman Biar gak pecah santan Nah ini udah matang Siap disajikan Terus lanjut kita buat cabai rawitnya ya Ini cabai rawit pakai garam Terus dibanyak-banyak aja ya Seperti kayak gini ya Nah ini dikasih perasan jeruk nipis Udah jadi deh teman Untuk makan pakai gulai udah jengkol Lanjut kita masak bening sawi pahitnya Ini rebusan irisan bawang merah Lalu masukkan sawi pahitnya Lalu jangan lupa beri garam ya teman-teman Sejukupnya Ini udah matang Siap disajikan Mari kita makan pakai nasi cuti hangat Ini enak banget ya teman-teman Selasa pare petai tumis Dan ikan balado dan cis Nah ini parenya Aku buang isi dalamnya ya Ini aku tambahin garam dan aku rendam sebentar Kira-kira 5 menit atau 10 menit Lalu ini kita benyek-benyek ya Kita benyek-benyek semuanya Terus ini kita kasih lagi garam tanpa air ya Di benyek-benyek ulang Nah ini kita cuci lagi nanti ya teman-teman Sampai kira-kira 2 kali aja Nah ini aku siapkan celu merah dan bawah merah ya teman-teman Ini aku blender dan ini bahan-bahan untuk tumis parenya Silahkan nanti teman-teman di screenshot aja ya Bahan-bahannya Silahkan di screenshot Yang pertama Aku tuh tumis bawang putihnya ya Lanjut kita masukkan teri nasi medannya ya teman-teman Ini kita masak teri nasinya agak setengah matang gitu ya Lalu kita masukkan Ini yang aku tadi di giling ya Ini aku blendernya pakai air ya Jadi agak encer kayak gini ya Cabai merah dan bawah merahnya tadi Nah ini kita masak ya Benar-benar matang dulu Baru kita masukkan Irisan cabai, irisan tomat, daun salam dan lengkuasnya ya teman-teman Ini kita aduk-aduk Biar mereka itu meresap ya teman-teman Lalu aku masukkan petinya Ini petai tuh mantap banget Ada di setiap masakan ya Jadi itu enak Ini penambah selera makan Nah masukkan parinya ya Ini parinya tuh Udah kita peres-peres tadi ya Jadi insyaallah gak pahit lagi ya Lalu aku tambahkan air ya Biar semua bumbu-bumbunya nanti meresap ke dalam parinya ya teman-teman Jangan lupa kita masukkan garam dan gulanya ya Garam dan gula secukupnya ya Nanti kita rasa lagi Terus ini kita aduk-aduk ya Biar mereka tuh merata rasanya Nah ini kita masak sampai airnya menyusuk ya teman-teman Jadi tuh emang meresap ya Ini udah matang siap disajikan Lanjut kita masak ikan balado dentisnya ya teman-teman Ini bahan-bahannya seperti biasa ya Ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai merah dan cabai rawit ya teman-teman Nah ini langsung kita tumis ya Aku pisahin tomatnya nih aku iris-iris Dan aku masak duluan ya Lalu kita masukkan cabai yang aku blender tadi ya Aku blender cabai tuh kasar aja ya Biar terasa seratnya Nah ini udah setengah matang Jangan lupa beri garam dan gula ya teman-teman Kalau mau teman-teman tambahin penyedap silahkan ya Nah ini kita aduk-aduk sampai matang Nah ini kita siram aja di atas ikan ya cabainya Karena ikan ini tadi aku goreng kering Jadi biar kriuk-kriuk Nah mari makan pakai nasi hangat Ini aduk banget ya teman-teman Rabu balado peti teri tempe Telur mata sapi dan bening sawi pahit Nah ini aku kupas dulu petinya ya teman-teman Ini kita buang pinggir-pinggirnya ya Karena kita mau pakai sekalian sama-sama kulit-kulitnya Jadi pinggir-pinggirnya kita bersihkan Kita buang Lalu kita potong serong kayak gini ya teman-teman Nah biar nampak kayak kacamata peti ya Ini kayak di rumah makan padang Modal-modalnya kayak gini ya teman-teman Jadi aku tuh apalagi dari rumah makan padang lah ya Oke ini udah jadi ya teman-teman Nah kita goreng ya teman-teman Ini kita gorengnya sebentar aja Nggak usah lama-lama Tapi yang jelas petinya udah gak masak lah ya Nah lanjut kita goreng tempenya Nah ini aku potong kayak gini ya Ini nanti kita goreng sampai seperti ini Udah deh kita angkat Ini keriuk ya teman-teman Lalu kita goreng dari nasi medannya ya Nah kita goreng hingga keriuk juga Kayak gini ya teman-teman Ini bisa kita angkat Lanjut kita goreng lagi Ini kita goreng untuk bawang goreng yang mau ditaburi ke mata sapi ya teman-teman Nah ini dia mata sapinya Langsung kita goreng kira-kira ya 3 atau 4 Nah ini kita taburi garamnya di atasnya ya teman-teman Lanjut deh kita taburi aja langsung bawang goreng yang udah pegoreng tadi Nah ini aku siapin balado untuk tempe sama peti tadi ya Seperti biasa itu bumbu gilingnya tinggal di screenshot Nah lanjut kita tumis aja Ini tomat langsung sama cabai yang udah aku blender kasar aja ya Supaya tuh terasa seratnya masih Nah jangan lupa kasih garam dan gula Gampang kan? Nah ini kita langsung aduk aja tempe, peti, dan terinya Ini enak banget ya Nyatu banget deh pokoknya Nah ini kenapa kalau ada kulitnya ya Ya itu kayak ada rasa wanginya aja dari kulitnya tuh enak banget Memanjang selera makan kita teman-teman Oke ini udah siap dan siap disajikan ya teman-teman Lanjut kita masak bening sawi pahit Aku cuma pakai bawang putih teman-teman bisa ganti bawang merah boleh juga ya Nah ini kita tumis sampai wangi Lalu kita masukin airnya Lalu kita masukkan bening sawi pahitnya Beri garam Ini udah selesai udah mendidih Nah nanti kita taburi tomatnya kasnya Oke ini enak banget Dimakan pakai nasi hangat ya teman-teman Ini ada tomata sapi Ada balado peti Dan ada bening sawi pahit Jadi cocok banget Kamis gula cumi kentang tahu Nah ini bahan-bahannya ya teman-teman Silahkan di screenshot Nah yang pertama aku tuh buat santan sendiri ya Terus aku blender Ini bumbu gilingnya Selanjutnya aku tuh Numis bawangnya supaya wangi Untuk tumisan aja sedikit aja kok Buat wangi-wangi aja Terus aku masukin bumbu gilingnya Kalau udah bawangnya kecoklatan kayak gini Nah ini biar wangi Biar tambah wangi deh Nah ini udah dimasukin Kita masukkan seri geprek Bung salam Daun jeruk Dan lengkuas geprek Nah ini kita aduk-aduk Kita masak sampai matang ya teman-bumbunya Nah udah matang Kita masukkan cuminya Ini cumin-cuminya udah aku Cerat-cerat gitu ya Pakai pisau ya Biar tampilnya cantik Nah ini udah berubah warna Terus kita masukin santan encarnya dulu ya teman-teman Ini santan encarnya Kita aduk-aduk Sampai menyerap gitu Ini udah mendidih Kita masukin Kental dan tahu Nah ini tahunya gak aku goreng ya Langsung aja dimasukkan Nanti pelan-pelan ngaduknya ya teman-teman Jangan sampai hancur Terus beri garam Dan gula ya teman-teman Ini aku kasih garam secukupnya Dan gula secukupnya ya teman-teman Nah ini udah hampir matang ya teman-teman Kita masukkan santan kentalnya ya Ini santan kental atau santan encar Ini aku tadi perasnya pakai air panas ya Di blender aja Terus kita aduk-aduk Nah ini terakhir Masukkan perasan jeruk nipisnya Jadi kalau teman-teman ada asam kandis Masukkan juga asam kandis Jadi Gulanya tuh jadi asam segar Gimana gitu Pokoknya emat banget ya teman-teman Ini Apalagi kalau dibuat sambal terasi Atau sambal belacan Uh mantep banget Nah ini udah masak ya Kentangnya udah bisa dipotong Oke teman-teman Ini udah bisa kita santap Siap Disajikan Jumat Ikan slice balado Tumis brokoli Bunga kol dan tahu Kita goreng ikan slice-nya ya teman-teman Nah ini isan slice Kas pekan baru riau ya teman-teman Ini aku siapin Baladonya Seperti biasa Ada cabai merah Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Diblender kasar Dan tomat diiris-iris aja Nah langsung kita tumis ya teman-teman Yang pertama Aku masukin irisan tomat dulu Lalu aku masukin Cabai yang aku blender kasar aja ya teman-teman Jadi supaya terasa seratnya Nah ini udah setengah mateng ya Jangan lupa Kasih garam dan gulanya Nah cabainya udah matang Nanti kita dinginkan dulu Lalu nanti kita siram di atas Ikan slice-nya ya teman-teman Jadi ikan slice-nya ini Tadi kita goreng kering Dan kita makan nantinya Kriuk-kriuk ya teman-teman Jadi gak diaduk sama cabainya Langsung Jadi kita siram-siram aja Seperti ini Nah ini udah siap Dikmati Dan disajikan Oke lanjut kita masak Sayurannya ya teman-teman Pertama aku goreng dulu tahunya Ini tahunya aku potong kecil-kecil kayak gini Sampai benar-benar kering dan berkulit Lalu aku siapkan brokolinya Kita kasih garam dulu ya Supaya ulatnya keluar Kalau ada ulat Nah ini aku siapin bahan-bahannya ya teman-teman Yang pertama kita tumis-tumis dulu Bawang merah, bawang putih Dan aku pakai bawang bayi sedikit Lalu pakai irisan cabai Nah udah wangi Lalu kita masukkan Brokoli dan bunga kolnya Ini aku masak Sampai setengah matang Lalu aku masukkan tahunya Nah gini kita aduk-aduk Lalu jangan lupa Kasih air sedikit ya teman-teman Biar gak kering banget Lalu masukkan saori Saus tiram Aku kasih satu sendok teh Lalu garam dan gula Nah ini kita aduk-aduk Supaya merata ya teman-teman Nah ini udah hampir matang Ya Siap disajikan dan disantap Nah ini kita makan pakai nasi putih hangat ya teman-teman Jadi ikan slice-nya itu tuh kriuk-kriuk ya Enak banget Cocok banget pakai brokoli dan bunga kol tumis ini Sabtu terong teri balado Dan tumis buji suartel Nah yang pertama Aku goreng dulu terinya teman-teman Nah ini udah matang bisa kita angkat Lalu kita goreng terongnya Nah aku potong kayak gini ya teman-teman Nah lanjut kita blender cabenya ya Caben merah, caben rawit, bawang merah, bawang putih dan tomat diiris-iris Langsung aja kita masak ya Ini kita tumis Nah ini aku sukanya kasar ya cabenya dan tomatnya diiris-iris juga Biar terasa seretnya Nah ini udah gak setengah matang Kita tambahkan garam dan gulanya secukupnya ya Lalu ini udah matang ya teman-teman Kita matikan api dan kita tunggu sampai dingin Lalu kita masukkan terong dan terinya Jadi supaya terinya tetap kriuk-kriuk Nah ini kita aduk-aduk Udah jadi deh Siap disajikan Lanjut kita masak Tumis wortel dan buncisnya ya teman-teman Ini bahan-bahannya tinggal di screenshot Nah yang pertama Aku tumis bawang merah dan bawang putihnya Sampai layu dan wangi Lalu aku masukkan telur kocok lepas tadi ya teman-teman Ini diaduk terus ya Supaya tetap basah Kita tambahin langsung airnya ya teman-teman Nah ini airnya secukupnya aja Lalu kita masukkan potongan wortel dan potongan cabai irisnya ya teman-teman Aku nih pakai cabai merah, cabai rawit dan cabai hijau sedikit aja Lalu kita masukkan buncisnya ya Kalau wortel sudah agak setengah matang Nah ini udah aku masukkan buncis Kita aduk-aduk supaya merata telurnya ya teman-teman Nah ini aku tambahin air lagi ya Kurang tadinya Supaya cepat empuk Jangan lupa beri garam dan gula ya teman-teman Aku kasih gula disini karena dia pakai cabai Terus kita masukkan potongan bakso ya Ini baksonya homemade ya teman-teman Aku buat sendiri Nah ini udah jadi ya Siap dinikmati teman-teman Yuk mari kita makan Nah ini cocok banget dengan nasi putih hangat ya teman-teman Ini tuh terong sama terinya nyatu banget Terus baladonya ini pedes manis Minggu rendang kerang jengkol dan bening sawi pahit Nah teman-teman ini bahan-bahannya semuanya ya Ada aku beli bumbu yang udah jadi aja Dan ini teman-teman bisa langsung screenshot Nah yang pertama kita blender bawang merah dan cabai rawitnya Langsung aja kita tumis ya Nah ini kita tumis dulu bawang merah dan cabai rawit ini Sebagai tambahan aja dari bumbu rendang yang kita beli di pasar ya Nah ini langsung kita masukkan Bumbu rendangnya yang kita beli di pasar Ini udah komplit ya teman-teman Sama kelapa gongsengnya udah ada disini semuanya Makanya aku beli langsung jadi aja Nah ini kita masukkan seri gepreknya Ada daun kunyit, ada daun salam, daun jeruk, lengkuas geprek Dan ada kayu manis, bunga peka, kapulaga, dan sedikit cengkeh ya teman-teman Ini kita aduk sampai matang ya Udah matang bumbunya Kita masukkan kerangnya Ini kerang gak aku rebus-rebus ya teman-teman Karena kan rendang masaknya juga lama ya Lalu kita tambahkan garam ya teman-teman Agar kerang-kerang ini menyerap garam gitu ya Dari awal Nah ini kita masak hingga air kerang menyusut ya teman-teman Lalu kita tambahkan santannya ya Nah ini santan aku peras sendiri ya Dari satu setengah kelapa ya Jadi ini perasan pertama semuanya Kira-kira perbandingan antara kelapa dan isian rendang atau daging Yaitu satu banding tiga Misalnya satu kilo daging Maka santannya dari tiga butir kelapa ya teman-teman Nah ini udah mendidih aku masukkan jengkolnya Ini jengkol seperempat juga ya teman-teman Jadi semua itu kira-kira setengah kilo ya Ini jengkol udah direbus sampai empuk dan sudah digeprek ya teman-teman Nah ini kita aduk-aduk terus ya Jangan sampai pecah santan ya teman-teman Nah ini udah mulai menyusut ya teman-teman Ini udah bisa ditinggal-tinggal ya Kecilkan apinya Kalau mau pergi kamar mandi atau mau pergi sholat Udah bisa ya Cicipi rasa asin ya Kalau kurang garam dikasih garam ya Kalau aku tuh garam dan gula ya teman-teman Ini udah jadi Udah bisa disajikan Dan siap disantap Lanjut masak tumis sawi pahitnya Ini kita rebus aja Iriskan bawang merah Lalu kita masukkan sawi pahitnya Lalu diaduk-aduk teman-teman Jangan lupa beri garam ya teman-teman Ini udah matang ya Udah lunak Siap disantap Ayo kita makan Nah ini udah jadi semuanya Thanks for watching Jangan lupa like dan subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax